Intro Kelinci merupakan satu jenis binatang menyusui yang bertelinga panjang seperti corong dan berjalan dengan cara melempat Kelinci aktif mencari makanan pada malam hari tapi ada pula yang mencari makanan pada waktu senja dan pajar makanannya berupa rumput dan dedaunan Untuk menghindari musuh, Kelinci mengandalkan indera penciuman pendengaran serta kemampuan berlari cepat dalam jarak pendek sambil mencari lubang atau liang untuk bersembunyi Jika ada bahaya, Kelinci berhentak-hentakkan kaki belakangnya pada tanah dengan suara cukup keras Bunyi ini merupakan peringatan kepada Kelinci lainnya agar lebih waspada Kelinci melahirkan 2 sampai 8 ekor anak Tapi ada pula yang melahirkan sampai 15 ekor Beberapa saat sesudah melahirkan, Induk Kelinci dapat kawin lagi Dengan demikian secara teoritis, dalam setahun Kelinci bisa melahirkan 10 kali Namun angka kegagalan kelangsungan hidup, embryonya cukup tinggi Yaitu mencapai 60% pada Kelinci priaraan Maka kira-kira hanya 30 ekor anak per tahun yang dihasilkan seekor Induk Kestimewaan dan khasiat Kelinci ada 6 1. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa daging Kelinci memiliki 30 khasiat Di antaranya untuk kecerdasan dan kesehatan 2. Kakinya bila dibuat kalung maka orang yang memakainya akan terhindar dari sihir 3. Kotaknya bila dimakan oleh wanita yang akan melakukan hubungan Tenggama, insya Allah akan segera hamil 4. Darahnya berguna menghilangkan penyakit panu dan bintik-bintik hitam di wajah Dengan cara dioleskan Dan juga berguna mempercepat pertumbuhan gigi balita 5. Dagingnya berhasil mengobati penyakit beres 6. Otaknya bila dipanggang dan dimakan dengan cabai Dapat menghilangkan rasa gemetar dan menghigil Berikut takwil mimpi ada 3 macam 1. Dalam mimpi kelinci bertanda wanita cantik yang tidak ketia 2. Bermimpi menyembeli kelinci bertanda akan bercerai dengan istrinya 3. Bermimpi makan daging kelinci yang telah masak 4. Pertanda akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga 4. Bermimpi diberi atau berburu kelinci bertanda akan memperoleh rezeki Atau akan segera kawin jika masih belum menikah Oke sob demikian video ini saya akhiri Dan terima kasih kepada semua pengunjung yang telah studi Menonton video kami sampai akhir Jika kalian suka video ini silahkan di like Share kepada teman-teman kalian